Hai, ini adalah tutorial Photoshop Indonesia. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat foto mosaik dengan Photoshop. Bagi yang belum subscribe, bisa di-subscribe dulu ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, kita siapkan dulu folder mosaik atau folder yang akan menjadi mosaik. Di sini ada sekitar seratusan foto. Kalian bisa sesuaikan dengan foto-foto kalian. Nah, kita buka Photoshopnya. Untuk gambar utama, kita pilih gambar yang tajam dan jelas atau resolusinya bagus. Kita klik file, pilih automate, lalu pilih contact sheet 2. Nanti akan muncul panel seperti ini. Untuk use, kita use folder, lalu klik choose. Pilih folder yang tadi kita letakkan foto-foto untuk mosaik. Jadi, folder yang sudah disiapkan tadi, kita pilih. Kalau yang tadi ada di folder mosaik. Kita klik OK. Untuk subfolder include-nya, kita tidak centang. Unit-nya inches atau inci. Width dan height-nya, kita buat landscape. Maka dari itu width-nya 12, height-nya 8. Resolusinya kita buat 150. Model-nya RGB. Bit-depth-nya 8. Lalu untuk flatten all layers, kita tidak centang. Nah, place-nya kita cross first. Auto-spacing-nya kita tidak centang. Column dan row ini kita sesuaikan dengan jumlah foto. Jadi, kalau di sini kasusnya 10x10. Untuk vertical, 0 in. Horizontal, 0 in. Nah, rotate ke base width, kita centang. Untuk file name, kita tidak usah centang. Lalu kita langsung saja klik OK. Nah, dari Photoshop nanti akan memproses perintah itu menjadi automate untuk layer dan juga layer mesh untuk foto-foto kita. Hasilnya akan seperti ini. Jadi, prosesnya cukup cepat. Tergantung dari kualitas prosesor dan kualitas foto-foto kita juga. Nah, caranya kita bisa besarkan ini sesuai dengan fit ke window dengan klik CTRL plus 0. Kita bisa rapikan foto-foto yang agak kurang rapi. Caranya dengan klik move tool. Lalu kita centang auto-select. Ini pastikan dicentang dulu. Nah, kita pilih foto yang akan kita rapikan. Contohnya di foto tengah ini. Nah, begitu di klik, maka layer akan langsung terpilih. Nah, kita bisa unlink atau hilangkan link-nya dengan layer mesh. Terus kita klik CTRLT. Lalu kita rotate atau rotasi ke kanan supaya hasilnya lebih bagus. Setelah itu, kita bisa besarkan dengan klik shift dan ALT dan drag mouse. Nah, begini kita bisa klik lagi untuk kursor bawah untuk menyesuaikan posisi dari foto. Maka posisi foto ini tetap ada di layer mesh dan tidak akan berubah kemana-mana. Kita coba lagi satu lagi untuk yang foto ini. Kita klik link-nya kita hapus. Lalu kita klik CTRLT. Dan kemudian shift plus ALT dan drag mouse keluar untuk membesarkan foto. Nah, kita percepat hasilnya setelah dirapikan semua seperti ini. Ini fotonya sedikit lebih rapi, namun di bagian kanan masih ada garis putih yang cukup terlihat. Nah, kita bisa menghapusnya dengan cara kita seleksi dulu bagian foto ini sampai ke sebelum garis putih ini. Nah, setelahnya kita akan meng-crop-nya atau memotong gambar ini. Untuk memotong, kita bisa menggunakan tools namanya image, lalu crop. Kita tunggu prosesnya dari Photoshop ini. Dia akan memotong gambar sesuai dengan batas seleksi yang kita tentukan. Nah, setelah itu, setelah di-crop seperti ini, kita bisa seleksinya kita hilangkan dengan CTRL plus D. Kita kemudian akan membuat pattern atau pola dari foto-foto ini. Kita klik edit, lalu define pattern. Di define pattern ini, kita bisa namakan sesuai dengan keinginan kita. Kalau di sini akan dinamakan mosaic. Klik OK. Nah, patternnya maka sudah jadi. Sekarang kita kembali ke gambar utama atau foto utama, kita klik di bagian adjustment layer untuk memilih pattern. Klik pattern, lalu untuk scale ini kita bisa sesuaikan. Di sini bisa 40, atau bisa juga 30. Kalau untuk yang foto ini kita gunakan 30%. Lalu untuk klik ke atas ini, di blending mode, kita pilih overlay. Nah, sudah setengah jadi. Jadi, kita akan adjust untuk bagian sini. Kita klik background, lalu convert to smart object. Lalu kita pilih ke image, dan juga adjustment ke shadow or highlights. Kita sesuaikan amountnya di shadows, amount di highlights. Kita sesuaikan dengan keinginan dan sesuai dengan tipe foto-foto kita. Di sini mungkin 20%. Untuk shadow kita bisa kurangin sedikit, mungkin bisa jadi 30% saja. Nah, ini tidak pakem ya. Jadi, disesuaikan dengan foto dan preferensi kalian. Nah, lalu kita bisa klik di bagian kanan satu highlights. Kita kurangin opacity-nya. Jadi, akan membuat tampilan dari blending ini lebih rapi dan aturannya lebih rapi. Jadi, untuk mode kita bisa ganti dengan mengklik kanda bawah. Bisa darken. Untuk ini darken sudah paling oke. Kita klik oke. Seperti ini. Jadi, ada foto mosaic yang dibuat dari Photoshop. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Terima kasih. Sampai jumpa.